Seremoni pembukaan dilakukan bersama dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 35 Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, serta 576 Panwaslu Kecamatan se-Jawa Tengah. Pendaftaran PTPS dibuka mulai 2 Januari 2024 hingga 6 Januari 2024. Pendaftaran dilakukan di masing-masing kantor Panwaslu Kecamatan. Sebelum pendaftaran dimulai, Bawaslu Jawa Tengah sudah melakukan rapat koordinasi secara berjenjang agar para pengawas pemilu dapat memahami ketentuan pembentukan PTPS. Dan jajaran Bawaslu Jawa Tengah sudah siap menerima pendaftar PTPS. Bawaslu Jawa Tengah meminta kepada jajaran Panwaslu Kecamatan sudah siap siaga untuk menerima pendaftar PTPS. Kantor Panwaslu Kecamatan harus terus buka dan petugas penerima pendaftaran selalu siaga. Pembentukan atau rekrutmen PTPS bersifat terbuka. Di Jawa Tengah, rekrutmen PTPS dilakukan di 576 Panwaslu Kecamatan. Dengan jumlah PTPS yang direkrut sesuai jumlah TPS di Jawa Tengah yakni sebanyak 171.299. Bawaslu Jawa Tengah bersama dengan jajarannya sangat gencar melakukan sosialisasi dengan berbagai cara. Misalnya dengan memanfaatkan media sosial sebagai platform, kunjungan sosialisasi ke kampus, perguruan tinggi, talk show di stasiun televisi dan stasiuner radio, mengumumkan di papan pengumuman hingga tingkat kelurahan, desa, dan RTRW, serta lain sebagainya. Bawaslu Jawa Tengah juga berharap publik ikut mengawasi proses pembentukan PTPS. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan.